Intro Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Roki. Bung Roki, gara-gara Anda kemarin suruh-suruh cepat-cepat Pak Jokowi untuk pindah ke IKN, akhirnya Pak Jokowi karena silatnya jadi pindah nggak mungkin, lebih baik bikin dulu sidang kabinet. Jadi rencananya, Pak Jokowi akan sidang di kabinet di sana, tapi belum tahu kapan pelaksanaannya, karena kalau menurut set pres, Heru Budi itu kan PLT Gubernur juga merangkap kepala set pres presiden, sekretariat presiden, tanggal 28 ini Pak Jokowi akan ke sana untuk meninjau bagaimana perkembangannya dan meresmikan katanya peresmian penggunaan jalan tol. Iya, saya membayangkan WA grup dari kabinet, kan ada WA grup menteri-menteri, ada WA grup di jeng-jeng itu, mulai rusuh di WA-nya sendiri. Mungkin ada yang merasa sialan jadi juga, kita dipindahin itu. Jadi sudah mulai menduga bahwa kemampuan Jokowi untuk membaca peralatan politik dia itu, dia mau buktikan dengan pemindahan ibu kota, tapi belum selesai, tapi sekaligus dia mau berkantor di situ, dan yang terakhir adalah rapat kabinet di situ kan. Kan ini juga ujian atau kemampuan Jokowi menguji kesetiaan dari menteri-menterinya tuh. Karena kemarin kan ada semacam sinyal dari beberapa menteri, memberi sinyal bahwa ya buat apa sih pindah sekarang gitu kan. Nah sekarang gak ujian pada mereka tuh. Nah silahkan menteri-menteri tuh ngedungal bahwa akhirnya mereka harus berkantor di situ tuh. Jadi sebetulnya itu aja intinya. Nah kita mau lihat efek ini pada pemberitaan pers sebetulnya, yang menganggap bahwa ini adalah juga bagian dari pameran arogansi Jokowi tuh, yang tidak mengerti bahwa itu kan istana belum selesai, ngapain datang ke istana yang belum selesai tuh? Kenapa gak mau tunggu aja 10 tahun lagi? Tentu Jokowi bilang gak bisa, saya harus ada foto pertama memimpin kabinet di istana tuh. Padahal itu ibu kota yang masalah status hukumnya juga belum selesai kan? Karena aturan-aturan khusus di situ belum ada tuh. Tetapi itu sebagai upaya untuk headline bagus aja kan? Untuk segera memperlihatkan bahwa Jokowi mendengarkan permintaan dari FNN. Untuk segera pindah ke situ. Saya paham juga itu membayangkannya. Pasti Pak Jokowi ini kan memang targetnya seperti itu. Dan nanti pasti akan media-media akan diajak ke sana dan kemudian meng-cover bahwa situasi sidang kabinet di istana seperti apa gitu. Tetapi saya juga bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di kalangan para menteri itu. Mereka kira-kira mencari alasan apa ini? Kalau alasan sakit perut aja kan gak mungkin gitu. Jadi mereka, itu kan bayangkan mereka harus begitu. Gak mungkin kan mereka pulang, misalnya datang ke sana rapat sidang kabinet dan kemudian pulang ke Jakarta karena bandara VVIP-nya juga belum siap kok sekarang gitu. Itu pasti kerepotan protokoler udah pasti terjadi kan. Itu mampuan kita untuk membayangkan itu. Ya udah, kita bayangkan aja bahwa itu semacam komedia aja tuh. Dan saya kira mungkin lebih dari separuh menteri-menteri lagi ketawa hari ini kan. Ya nasib kita, ya udahlah. Mereka ketawa bahwa dia akan diketawain oleh rakyat tuh. Oh si menteri ini dapat serotan. Terus nanti dia tanya mengerti, Oh bagus, sudah kita udah rapat kabinet. Dan saya kira ini adalah kesempatan pertama. Kita mulai membayangkan hari Ibu Kota Baru tuh. Jadi semua bohong-bohongan itu akan keluar dari ucapan para menteri. Lalu Jokowi tutup dengan, Ya, lihat aja semua menteri saya itu kabinet masih utuh segala macam. Padahal itu juga bahasa-basi juga. Jadi sekali lagi, ini tuker tambah bahasa-basi sebetulnya. Ya, ya, ya. Tapi saya kira memang ini menurut saya, Justru menarik itu fenomena ini menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi. Jadi kan kita sedikit terhibur lah. Karena kalau mengharapkan janjinya Pak Jokowi terpenuh itu kan rasanya udah berat. Walaupun sampai akhir masa jabatan terakhir soal investasi gede banget dari Dubai pun kan itu juga bohong juga gitu. Tapi sekarang ini kalau yang soal dia pindah kan artinya kan nggak tuh kan. Saya nggak bohong kan. Saya walaupun nggak pindah tapi saya udah pimpin rapat. Jadi lebih dari pindah kalau udah pimpin rapat kabinet di sana itu gitu. Sebenarnya dari segi etika itu nggak boleh nempati rumah yang belum jadi tuh. Bahkan yang njicil 4 kali setahun itu 114 juta misalnya untuk bisa nempati itu kan. Sabar aja sampai Desember selesai misalnya kan. Nah kita mau lihat bagaimana etika dari pemerintahan memaksakan. Ini bukan dapur umum yang tiba-tiba dibangun karena perang ada di depan kan. Jadi bagaimana mungkin kita melihat seorang presiden memang dia hanya ingin dia dicatat. Mestinya Pak Jokowi bilang ya sudah selesai tapi saya janji buat berkantor tapi kelihatannya belum utuh semua itu. Jadi bagaimana mungkin kita berkantor di tempat yang juga masih membahayakan tuh. Karena hitungan-hitungan kegempaan, hitungan-hitungan geologi belum selesai. Kan mustinya seluruh bangunan selesai dihitung daya tahan geologinya tuh, daya tahan ekologinya tuh. Baru dinyatakan oke go. Anda bayangkan misalnya atau netizen bisa bayangkan ada rumah yang dibangun, IMB-nya belum keluar tapi udah dibangun. Ini Jokowi juga begitu kan, dia udah bangun dulu baru IMB-nya dia berupaya cari tuh. Apalagi setelah IMB, aturannya jangan tempat di rumah sebelum dia selesai sepuluhnya tuh. Apanya, bukan secara istananya, pendukung juga, bangunan-bangunan sebelahnya belum dihitung kan. Jadi memang ini cuma karena kegembiraan sesaat untuk tiba-tiba harus berkantor di situ, maka dipamerkan lah istana itu. Padahal secara arsitektur, secara ekologi, secara keamanan itu belum layak ditempati. Sesuatu itu layak setelah sempurna seluruh infrastruktur di situ kan. Kan kalau kita berpikir habitus, habitat itu, habitat itu satu ekosistem. Nah ini baru ada istana di situ tuh. Kegoncangan kecil itu bisa menimbulkan perubahan struktur tanah. Karena pendukung-pendukungnya, gorong-gorongnya belum selesai. Atau mungkin gorong-gorongnya udah selesai sehingga Pak Jokowi bilang, kan yang penting ada gorong-gorong tuh supaya saya bisa pamer-pamer lagi di situ. Oke, yang saya ingin juga sorotin juga, satu, ini kan kepresnya sendiri belum ada kan. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, apakah ditandangin dia atau oleh Presiden berikutnya kan gitu. Jadi poin-poin ini yang juga lucu tuh. Dia sendiri bilang belum layak pindah karena legalitasnya belum ada. Biar Pak Prabowo nanti yang teruskan. Maksudnya dia tunggu aja kan. Kan ketika Prabowo misalnya memerintah 5 tahun ke depan, sebelum berakhir 5 tahun ke depan, dia ingat bahwa oke istana itu. Mesti ada semacam tempat untuk berupacara tuh. Lalu dia undang Pak Presiden. Lalu Presiden beratuh, iya ini saya sudah rancang tetapi karena alasan teknis, saya baru bisa hadir 5 tahun setelah Pak Prabowo memerintahkan. Itu lebih nikmat sebagai persahabatan. Ini dia mau tunjukkan bahwa dia itu Presiden, dia akan panggil Prabowo untuk rapat di situ. Dan dia akan bilang di situ, Prabowo kamu teruskan ini ya. Kira-kira itu kan di kepala Jokowi kan. Kita bisa baca lah arugansi itu kan. Nah ini juga yang menurut akal sehat manusia beradab. Itu memaksakan menempati sesuatu yang belum diresmikan, itu artinya melanggar tanda-tanda alam. Dan suatu waktu mungkin akan ada teguran alam. Yang kita sebut sebagai gejala-gejala mistik yang ada di Ibu Kuata. Lalu orang mulai, itu karena belum diruat sih, belum ada bubur merah putih. Kenapa? Ya kan fondasinya belum selesai. Kenapa diretempatin? Jadi kelihatannya itu yang akan terjadi tuh. Dalam perimpuan Jawa kan banyak begitu tuh. Kalau rumah itu tidak sempurna selesai, ditempati, itu Gunro yang lebih dulu ditempati. Oke. Tapi satu hal yang serius ya, Bung Roki. Iya, gue juga serius nih. Oh serius ya? Oke. Saya membayangkan ini ya. Satu, saya menyeroti dari sisi biaya. Yang kedua, yang lebih serius itu soal pengamanan. Kalau dari sisi biaya, berapa transportasi yang harus dikeluarkan untuk para menteri dan presiden. Dan kita tahu kalau presiden pergi itu, apalagi sidang kabinet kan pasti itu lengkap dengan seluruh peralatannya. Artinya peralatan itu staff kepresidenan dan sebagainya. Kemudian para menteri-menteri itu juga bernama ajudan. Itu kan sebenarnya satu hal yang nggak penting-penting amat. Apalagi kalau kemudian yang dibahas, sidang kabinetnya juga yang biasa-biasa saja. Yang kedua, yang menurut saya jauh lebih serius itu faktor pengamanan. Saya membayangkan Panglima TNI, bahkan Pak Prabowo sendiri pasti tahu juga itu. Panglima TNI, Pasukan Pengamanan Presiden, itu sekarang ini muter otak luar biasa. Dan saya kira mungkin sudah dideploy. Kalau misalnya akhir bulan ini nanti mereka akan sidang kabinetnya akhir bulan, sekarang pasukan pasti sudah dideploy untuk pengamanan dan sebagainya. Yang harus diamankan bukan hanya Pak Jokowi, tapi menteri-menteri di tengah hutan seperti itu kan ekstra ketat itu. Ya itu juga rawan tuh. Karena tadi tuh persiapan yang tidak ada, fasilitas pelindung yang tidak ada, akibatnya mesti ditambah keamanan yang di atas standar kan. Kalau misalnya sudah lengkap ya mungkin 20 upas pampere. Sekarang mungkin 200, 300, 500. Itu hanya anggaran kan. Nah kita bandingkan misalnya, biaya pengamanan ambisi Jokowi untuk berkantor dan rapat pertama di situ, itu kira-kira setara dengan 7 bulan makan siang gratisnya Prabowo tuh. Anggarannya kan. Bisa jadi begitu? Pilihan. Ya bisa begitu. Jadi demi ambisi Jokowi, harga makan siang anak-anak sekolah ini akan diturunkan dari 15 ribu ke 4 ribu mungkin. Jadi kelihatannya kan selalu kita mesti berpikir begitu. Kenapa? Karena sumbernya sama. APBN itu dasarnya kan. Pengamanan yang berlebihan, yang dipaksakan itu uangnya juga nggak bisa diaudit gitu. Karena perencanaannya tiba-tiba tuh. Tiba-tiba mesti dipindahin tuh anggaran atau tambahan anggaran untuk pengamanan Presiden. Karena anggaran yang resmi kan di Jakarta tuh. Begitu dipindahin kerawanan timbul tuh. Tiba-tiba ada info lagi bahwa akan ada potensi sebetulnya teroris. Karena itu terbuka dan Indonesia juga ada dalam bagian rencana serangan teroris dari Asia Selatan. Kan semua variable itu yang kita sebut, global security itu justru lagi mengincar Indonesia. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Tetapi walaupun nggak terjadi, uang udah keluar untuk membackup supaya itu nggak terjadi. Jadi anggaran dipakai untuk mengamankan sesuatu yang absurd. Memang di Indonesia tradisi semacam itu sejauh ini tidak pernah terjadi. Serangan terhadap Presiden itu pernah terjadi di era Orde Lama ya, Bung Roki ketika Bung Karno di perguruan Cikini ya waktu itu ya. Pernah terjadi ya semacam percobaan. Di selama Orde Baru saya kira sampai kemudian sampai sekarang ini belum pernah terjadi hal macam-macam itu. Tapi tetap saja kita mesti antisipasi ada sebut tadi terorisme dan sebagainya. Kita ingat kemarin Trump biasanya tiba-tiba saja, kan Amerika seperti apa ketatnya, tiba-tiba dia ditembak untung saja masih meleset tembakannya. Dan kemudian konsekuensinya kepala dinas rahasianya harus mengundurkan diri. Nah kalau ini terjadi apa-apa dan kemudian yang jadi korban kepala pas pampres dan sebagainya, saya kira kan nggak fair buat mereka ini. Ya itu pentingnya kita mulai membaca ongkos dari sebuah ambisi itu. Ongkos pertama dari ambisi adalah ketidaksiapan psikologi itu. Tentu menteri-menteri itu juga ya mau dipaksakan tapi mereka menganggap bahwa sebetulnya dia ragu. Dari awal mereka tahu bahwa informasi drone-drone internasional atau wartawan asing menunjukkan bahwa itu belum siap untuk ditempat itu. Tetapi dia tidak mungkin protes karena dia akan dipaksa untuk membackup ambisi Jokowi kan. Jadi mereka akan berfoto di situ mungkin dengan muka yang dimanis-maniskan walaupun mereka cemas dengan keadaan selama 2-3 hari ada di situ. Ya oke, tapi saya kira kita nggak perlu terkejut Bung Roki kan biasanya kalau presiden itu akan mengundur dari jabatan 6 bulan sebelumnya sudah nggak terlalu banyak. Macem-macemnya kalau Pak Jokowi ini masih keliling sana keliling sini masih pengen ke Ibu Kota. Dan saya kira kita masih siap-siap dengan atraksi-atraksi baru dari Pak Jokowi dalam soal IKN ini menjelang akhir matanya jabatannya. Ya itu istilah bagus tuh. Atraksi baru tuh yang dasarnya kadang-kadang halusinasi tuh. Tetapi dia menjadi beban ke APBN. Menjadi tambahan ongkos untuk membiayai atraksi-atraksi ini. Padahal atraksi yang paling berbahaya adalah ketika Indonesia waktu pindah ke Prabowo itu kekurangan modal dan kemampuan Prabowo untuk juga bersikap sabar mungkin hilang karena APBN kosong. Lalu Prabowo mulai memperlihatkan sikap yang tidak sabar itu. Lalu demokrasi mulai terganggu lagi. Jadi semua ongkos Jokowi itu akan dibebankan dalam bentuk tekanan psikologi pada Prabowo nanti kan. Jadi mungkin perlu menganggap bahwa ya mau diapain lagi tuh. Tuh kuasa belum berpindah. Tetapi ongkos sudah habis. APBN makin lama makin digerogoti oleh keinginan Jokowi untuk pamer relegasinya. Tapi Anda sadar nggak bahwa Anda punya peran salah ini kalau ini yang terjadi, Bung Roki? Maksudnya peran? Anda punya saham kesalahan. Kan Anda kan kemarin meminta Pak Jokowi untuk dorong-dorong Pak Jokowi untuk segera pindah ke GKN. Iya saya maksudkan, saya minta supaya pindah, supaya Jokowi berpikir bahwa saya berpikir seperti dia. Bilang pindah artinya jangan. Kan itu maksudnya. Kalau ternyata dia terima itu, yaudah itu artinya Jokowi yang salah. Saya bilang bahwa pindah artinya jangan. Sudah artinya belum. Kan begitu Pak Jokowi berpikirnya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Roki. Mantap. Terima kasih, Bung Roki.